Usai menghadiri acara pembukaan lomba O2SN, FLS 2N, dan MIPA tingkat sekolah dasar sekecematan Dedai, Kabupaten Sintang pada Kamis lalu, Wakil Bupati Sintang Askiman meninjau poskes des yang berada di Desa Lundang. Beginilah kondisi bangunan poskes des Desa Lundang yang merupakan bantuan dari PTPN 13. Dengan adanya poskes mas pembantu atau pustu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang yang tak jauh dari lokasi poskes des, sehingga bangunan poskes des yang sekarang sudah menjadi aset pemerintah desa ini tidak lagi difungsikan. Namun, jika akan digunakan untuk pengembangan poskes mas pembantu, yaitu penambahan fasilitas seperti mes untuk tenaga kesehatan, maka pemerintah desa harus menyerahkannya menjadi aset pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kesehatan. Karena dia menjadi aset desa, tergantung kepada desa untuk menempatkannya untuk ke arah apa. Nah, kalaupun misalnya fasilitas tenaga medis itu kurang, misalnya untuk mes, perawat, mes bidan, itu sangat tergantung kepada desa. Kalau desa berkendak, menyerahkan aset itu kepada Dinas Kesehatan, maka Dinas Kesehatan akan mengelolanya dengan baik. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberitakan.